Gelar aksi damai ratusan kelompok tani Sungai Bahar meminta kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jambi agar memerintahkan instansi terkait agar HGU PT Sungai Bahar Pasifik diukur ulang baik yang berada di Moro Jambi maupun di Batanghari dan segala kelebihan lahan yang diduga melebihi HGU perusahaan untuk dikembalikan ke kelompok tani. Gabungan kelompok tani Sejahtera Jaya bersama KTSJB dan kelompok tani Maju Bersama KTMB yang berasal dari Desa Bukit Jaya, Desa Tanjung Lebar Moro Jambi beserta Desa Bungku Batanghari mendatangi kantor Gubernur Jambi dan kantor DPRD Provinsi Jambi melaksanakan aksi damai pada Kamis 15 Juni 2023. Aksi damai ratusan petani tersebut sebagai tindak lanjut dan aksi damai sebelumnya yang dilaksanakan di PT Sungai Bahar Pasifik pada 24 Mei lalu dengan menuntut PT Sungai Bahar Pasifik untuk mengembalikan lahan masyarakat. Selaku koordinator aksi damai, Leni mengatakan, HGU yang masuk sebanyak 5.500 hektare namun diduga mencapai 10.000 hektare yang ditanam perusahaan dan mengaku saat ini masih menunggu hasil dari Kemenkopul Bukam untuk proses pengembalian kepada masyarakat. Lebih lanjut, Leni menunturkan bahwa konflik ini sudah berjalan mulai 2005 hingga 2023. Kita minta diperiksa HGU Sungai Bahar Pasifik. Apabila ada melebihi dari batas HGU, minta dikembalikan kepada masyarakat dan apabila nantinya ada pelanggaran hukum atau pajak, semua kita minta diperroses. Kita tertuju dengan mana, Pak? Tertuju dengan? Tertuju tuntutan kita, ya? Kepada pemerintah semua, dari mulai pusat sampai di Provinsi Jambi. Ada berapa hektare lahan yang digurupkan? Kalau HGU-nya yang masuk itu 5.500, tetapi disinyalir itu mencapai 10.000. Terima kasih telah menonton!